Pertugas satuan narkoba Polres Padang Sidipuan kejar-kejaran dengan seorang bandar narkoba di Jalan Lintas Subatra, Padang Sidipuan, Sumatera Utara. Mobil pelaku terus melaju dengan cepatan tinggi menghindari kejaran petugas. Pelarian pelaku berakhir saat mobil yang menabrak sebuah truk. Petugas langsung menghampiri mobil pelaku dan sempat melepaskan tembakan peringatan karena pelaku berusaha kabur. Selain menangkap pelaku, Polres juga menemukan plastik dan timbangan di mobil pelaku. Pengejaran ini merupakan hasil pengembangan dari penangkapan pengedar narkotika sebelumnya. Kemudian di Padang Sidipuan baru kita lakukan penyetopan namun tersangka berusaha meluarkan diri. Namun dipas di jembatan Jalan Raja Inal Siregar, mobil tersangka menerabak truk sehingga terpaksa berhenti. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan ya, kini pelaku mendekam di Balik Curi Jipol, Res Padang Sidipuan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di Balik Curi Jipol, Res Padang Sidipuan. Dari Padang Sidipuan, Subatera Utara, Indra Mulia Siagian, AINews melaporkan.